Berbeda dengan komoditi kopi, harga jual komoditas pinang sejak satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akibatnya para petani pinang di Kabupaten Tanju, Jawa Barat mengeluh. Anjoknya harga membuat pendapatan turun prastis. Pinang yang menjadi komoditi andalan petani Kabupaten Tanju, Jawa Barat, terutama di kecamatan Betara, Kuala, Betara, sejak satu tahun terakhir mengalami penurunan harga. Sebelumnya harga pinang per kilogram sempat tembus di kisaran harga Rp25.000, saat ini untuk pinang basah hanya berada di kisaran harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Begitu juga harga pinang kering super kelas A yang sebelumnya berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, saat ini anjok hingga di kisaran harga Rp8.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Anjoknya harga ini membuat sesak petani karena berimbas turunnya pendapatan. Tidak stabilnya harga pinang ini karena sejauh ini harga pinang bergantung pada permintaan ekspor. Petani berharap harga pinang akan segera membaik, pasalnya anjoknya harga pinang berpengaruh pada daya beli masyarakat khususnya petani. Suria Kurniawan, Cek TV melaporkan.